Oki Bisma, jadi salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang telah teridentifikasi, Oki Bisma akan diambil pihak keluarga pada Kamis 2021. Ayah kandung Oki Bisma, Supeno Hendi Kuswanto mengatakan bahwa jenazah putranya akan diambil setelah mendapatkan konfirmasi dari pihak tim DVI Polri Kramatjati. Hal ini dikatakan saat ditemui di Posko Antem Mortem Sriwijaya RSJ 182 RS Polri Kramatjati, Jakarta, Rabu Siang. Sebelumnya, pada selasa lalu tim DVI berhasil mengidentifikasi satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 yakni atas nama Oki Bisma. Oki jadi salah satu dari enam orang kru pesawat Sriwijaya RSJ 182 berhasil teridentifikasi dari sidik jari serta data dari EKTP. Oki merupakan pramugara dari maskapai Sriwijaya RSJ yang telah enam tahun bekerja di Sriwijaya. Perfirmasi untuk pengambilan jenazah beskari. Besok saya di Jadibarakan jam 10. Di Balai Kambang. Balai Kambang di Jakarta Tendek ya Pak. Berkasnya KDP hijasa. Standar lah itu ya. Tandak Kakak. Pertama yang meninggalkan istrinya. Dia juga pramugara istrinya. Dia dari tetangganya yang bekerja di BMPT. Itu pertama kali. Oke, udah berapa lama Pak kerja di seluruh tahun? 6 tahun. Istri juga sama di seluruh tahun? Istri sepuluh tahun lebih senior. Belum ada komunikasi dengan pihak-pihak? Mungkin istri kali ya. Mungkin. Pak, ini kan Black Box sudah ditemukan. Harapan Bapak apa ya? Dari ditemukan Black Box ini, Pak? Ya, nanti bisa terkuat. Apa masalahnya? Ini ada regulator, apa pilot, apa pesawat. Ya kan ya? Itu aja. Bisa terkuat. Bisa jelas penyebabnya. Sudah kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Itu harapan saya. Sama dengan kemarin untuk kumpul di NKT juga begitu. Harapannya begitu sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!